Setelah sempat menggegarkan warga desa Karangan Kecamatan Badekan, Ponorogo, polisi akhirnya menetapkan ibu bayi sebagai tersangka dalam kasus pembuangan bayi di sungai desa setempat. Penetapan tersangka dalam kasus pembuangan bayi tak berdosa yang baru dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan dengan berat 1,6 kg dan panjang 43 tersebut setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara maraton. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi terus melakukan pengembangan apakah ada tersangka lain dalam kasus ini. Tentang perlindungan anak 2016, kita dari penyidik sudah menetapkan salah satu dari beberapa saksi itu yang kita periksa sebagai tersangka. Dengan dua alat bukti yang tercukupi yang sudah kami miliki, maka kemarin pada hari Jumat sudah kita tetapkan tersangka si ibu dari bayi yang dijuang itu. Di bawah umur? Masih di bawah umur, masih 17 tahun dari umur tersangka. Seperti diketahui, warga digemparkan dengan penemuan seorok bayi yang ditemukan di dasar sungai desa Karangan, dan kecamatan Badekan, Ponorogo dengan kedalaman 1 meter. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan terbujur kaku tanpa busana, termasuk tali pusar yang masih menempel di perutnya.